Informasi selanjutnya, Jumat malam DPR akhirnya menyetujui RUU tentang APBN tahun 2016. Pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa anggaran penyertaan modal negara akan dibahas kembali pada APBN P2016 mendatang. Apakah draft kesimpulan hasil loping ini dapat kita setujui sebagai kesimpulan? Setelah melalui persidangan yang alot, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, Jumat malam. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ini menyetujui dua hal. Pemerintah dan DPR Taufik Kurniawan ini menyetujui RUU dengan kata-kata bahwa seluruh kata-kata fraksi-fraksi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari undang-undang tentang APBN P2016 yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, mengenai penyertaan modal negara, dikembalikan lagi kepada komisi-komisi terkait yang akan dibahas di dalam APBN P tahun 2016 yang akan datang. Selanjutnya terkait penyertaan modal negara akan dibahas pada APBN P2016 mendatang. Faktor inilah yang membuat fraksi Garindra yang tadinya menolak, akhirnya menyetujui RUU APBN tersebut. Bahwa PMN ditunda sampai APBN P2016, Februari, dan kemudian termasuk indikasi asumsi-asumsi makro dan sebagainya itu juga akan menjadi catatan, akan memperhatikan catatan khusus fraksi Garindra, ya kita tidak juga bisa ngotot lagi, artinya pemerintah sudah memberikan ruang, ya kita sama-sama kawal. Di tahun mendatang, pemerintah juga berjanji akan fokus dalam penanganan kabut asap. Mengenai penyertaan modal negara tahun 2016, kami sepakat untuk pelaksanaannya nanti dalam APBN P akan dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah bersama dengan komisi terkait di DPR. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan pergantangan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan asap agar dapat puntas dan mencegah agar tidak terjadi lagi. Dalam RUU APBN 2016, pemerintah dan DPR sepakat bahwa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dengan tingkat inflasi 4,7 persen. Sedangkan target defisit APBN tahun 2016 ditetapkan sekitar Rp273,2 triliun. Berdasarkan kebijakan fiskal, pemerintah juga menargetkan pendapatan negara tahun 2016 mencapai Rp1.882,5 triliun dan belanja negara Rp2.095,7 triliun. Reska Ramdhani, Agus Fahmi, melaporkan untuk NET.